Ditutup oleh sapi-sapi lokal Ternyata sapi-sapi lokal Sejak bulan Desember 2020 Itu sudah mulai Dikirim ke rumah pemotongan hewan Di wilayah Jabrutabek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat saya Bagus Jumpa lagi dengan saya Edy Wijayanto Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV Sebagai inspirasi dunia Sapi Indonesia Kali ini saya akan Mengulas berita Tentang kelangkaan Daging sapi di Jakarta Sehingga menyebabkan Mogoknya para pedagang Daging sapi di wilayah Jabrutabek Saya akan membacakan berita Dari kompas.com Yaitu Mengulas bahwa Pedagang daging sapi di wilayah Jabrutabek Sepakat untuk Mogok berjualan selama Tiga hari Terhitung mulai hari Rabu Kamis dan Jumat Tanggal 20 Sampai Tanggal 22 Januari 2021 Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Atau Abdi DKI TB Mufti Bangkit Mengatakan Aksi mogok Berjualan itu Dilakukan sebagai bentuk Protes Atas melonjaknya Harga daging sapi Di rumah pemotongan hewan Mukti menjelaskan bahwa Harga per kilogram Daging sapi Yang belum dipisahkan Antara tulang dan kulitnya Adalah Rp95.000 Per kilo Maksudnya adalah Harga karkas Harga tersebut Dinilai terlalu tinggi Untuk dijual Kembali di pasar Ditambahkan bahwa Kos produksi Ekspedisi Total sudah Sekitar Rp120.000 Sedangkan harga eceran Yang ditetapkan oleh Pemerintah Adalah Rp120.000 Belum termasuk Biaya karyawan Kemudian Memberikan Keuntungan Yang akan dibawa Ke rumah Dan Lain sebagainya Menurut Mukti Kenaikan harga Daging sapi itu Justru merugikan Pedagang Pasalnya Kenaikan harga itu Melebihi Harga eceran tertinggi Yang ditetapkan Oleh Pemerintah Akibatnya Masyarakat Enggan untuk Membeli Daging sapi Lagi Lebih lanjut Mukti mengatakan Lonjakan harga Daging sapi Sudah dirasakan Sejak 4 bulan Terakhir Kenaikan harga terkut Diprediksikan Akan terus terjadi Hingga Bulan April 2021 Diprediksikan Bulan Maret Dan April Nanti Itu Akan mencapai Harga tertinggi Yaitu Sebesar Rp105.000 Per kilo Harga Karkas Sekarang ini Harga per karkas Masih Sekitar Rp94.000 Sampai Rp95.000 Harapan Dari pedagang Daging Adalah Pemerintah Harus Kembali Mengimpor Daging sapi Dari Australia Mukti menilai Kebijaksanaan Impor Daging sapi Dari Australia Bisa Menstabilkan Harga Daging Di pasaran Sehingga Tidak Merugikan Pedagang Maupun Pembeli Australia Yang market Terbesarnya Ke Indonesia Sejak 30 tahun Yang lalu Mereka Semenamana Menjual Dengan harga Sapi Tertinggi Sapi Yang dikasih Australia Ke Indonesia Sedikit Sekali Tak cukup Dengan Permintaan Pemerintah Ucap Mufti Saat ini Kata Mufti Australia Justru Lebih Banyak Menjual Daging Sapi Ke Negeri Asia Tenggara Lainnya Seperti Vietnam Dan Thailand Kebijaksanaan Australia Yang menjual Ke negeri lain Ini harus kita Minta Kepada Pemerintah Ambil Jalan Diplomasi Dengan acuan Ini Adalah Supaya Memberi Import Yang selama Ini puluhan Tahun Kepada Kita Mufti Mengatakan Pihaknya Telah Mengirim Surat Kepada Pemprov DKI Jakarta Dan Beberapa Kementerian Terkait Guna Menyampaikan Keluhan Seputar Kenaikan Harga Daging Sapi Ini Namun Setelah Satu Minggu Belalu Mufti Mengaku Tak Mendapatkan Respon Apapun Kami Sudah Layangkan Surat Sebagai Asosiasi DKI Melayangkan Surat Ke Kementerian Perdagangan Dan Pertanian Serta Ke Staff Presiden Tanggal 11 Januari Kata Mufti Mufti Berharap Perwakilannya Dapat Bertemu Dengan Presiden Joko Widodo Guna Memutuskan Solusi Terbaik Mengenai Permasalahan Harga Daging Sapi Di Pasaran Demikian Sahabat Bahwa Kondisi Harga Daging Sapi Cukup Tinggi Di Jabodetabek Ini Kemudian Respon Oleh Para Pedagang Untuk Mogok Berjualan Selama Tiga Hari Nah Kira-kira Kenapa Harga Daging Ini Tinggi Nah Video Sebelumnya Telah Disampaikan Oleh Nanang Purus Subindro Beliau Mengatakan Bahwa Harga Sapi Bakalan Di Kisaran 55.000 Per kilo Timbangan Hidup Nah Kalau Sapi itu Di Import dari Australia Kemudian Dikemukan Di Lokal Di Tampung Maupun Di Sekitaran Daerah Jawa Barat Ini Maka Kira-kira Tiga Empat Bulan Nanti Bisa Dijual Dengan Kondisi Harga Timbangan Hidup Sekitar 52 Sampai 54 Ribu Per kilonya Kalau Harga Kira-kira 53 Maka Harga Karkasnya Akan Sekitar 105 Kalau Harga Karkas 105 Akibatnya Harga Daging Murni Nanti Akan Berkisar 135 Ribu Rupiah Sahabat Kenapa Bisa Terjadi Demikian Karena Pasokan Daging Sapi Di Wilayah Jabodetabek Selama Ini Yaitu Kira-kira Tiga Empat Tahun Terakhir Ini Itu Hampir 95% Didominasi Oleh Daging Import Dan Sapi Import Yang Dived Teningkan Atau Digemukan Di Wilayah Lampung Dan Daerah Sekitar Banten Dan Jawa Barat Sahabat Kenapa Sapi Lokal Sedikit Memasok Di Wilayah Jabodetabek Karena Sapi Lokal Ini Jumlahnya Relatif Terbatas Untuk Memasok Kebutuhan Daging Sapi Di Wilayah Jabodetabek Yang Notobanya Ini Sekitar 70% Konsumsi Nasional Itu Oleh Masyarakat Di Jabodetabek Sapi 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 Lokal Kita Sebenarnya Cukup Banyak Di Wilayah Jawa Tengah Jawa Timur Bali Maupun NDSB Cuma Sapi Lokal Ternyata Populasinya Masih Kurang Untuk Memasok Kebutuhan Di Wilayah Jabodetabek Coba Akan Kita Buktikan Kira-kira Bagaimana Pengaruhnya Harga Sapi Lokal Ini Dengan Adanya Kenaikan Harga Daging Sapi Di Jabodetabek Saya yakin Lambat Laun Akan Mengalami Kenaikan Baik Bakalan Maupun Sapi Siap Potong Di Sentral Sapi Misalnya Di Wilayah Jawa Tengah Jawa Timur Bali Maupun NTT Sahabat Apakah Dengan Kekurangan Pasokan Di Wilayah Jabodetabek Ini Bisa Mampu Ditutup Oleh Sapi Sapi Lokal Ternyata Sapi Sapi Lokal Sejak Bulan Desember 2020 Itu Sudah Mulai Dikirim Ke Rumah Pemotongan Hewan Di Wilayah Jabodetabek Nah Lambat Laun Mengalami Kenaikan Demik Jawa Harganya Mengalami Kenaikan Dan Ini Dikawatirkan Nanti Sekitar Bulan Maret April Itu Akan Terjadi Lonjakan Harga Yang Cukup Tinggi Menyebabkan Pasokan Dari Sapi Lokal Pun Akan Lebih Banyak Mendominasi Di Wilayah Jabodetabek Nah Tentunya Nanti Akan Berimbas Terhadap Harga Sapi Saat Idul Adkah Atau Saat Korban Wah Luar biasa Ya Antusias Pesertanya Nah Buat Sahabat Yang Belum Ikutan Yuk Langsung Daftarkan Diri Anda Di Kontak Person Berikut Ini Jangan Sampai Ketinggalan Lagi Ya Demikian Sahabat Ulasan Dari Saya Tentang Pemokokan Pedagang Daging Di Wilayah Jabodetabek Tetap Semangat Jadi Peternak Salam Sampai Bagus Terima Tentang Bagaimana Gana Lagi Dari selamat menikmati